Raih Pedali Perunggu Kopsi 2021 Selamat! Mau kasih tau dulu nih teman-teman Di Kopsi atau Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia Terdapat 3 bidang Yang pertama MST atau Matematika Sains dan Teknologi Yang kedua ada FTR atau Fisika, Terapan, dan Rekayasa Yang ketiga ada ISH atau Ilmu Sosial dan Humaniora Di video kali ini aku akan memberikan rekapan pemenang di bidang MST Dan di MST itu sendiri terdapat beberapa sub bidang Yang pertama ada Matematika Di dalamnya ada Aljabar, Kalkulus, Algoritma Geometri, Topologi, dan juga Trikonometri Yang kedua ada Subidang Biologi Di dalamnya ada Botani, Zoologi, dan juga Genetika Yang ketiga ada Kimia dan Teknik Kimia Yang keempat ada Farmasi, Biomedis, dan juga Kesehatan Dan yang kelima ada Teknologi Di dalamnya ada Bioteknologi, Pangan, Pertanakan, Pertanian, Perikanan, Kelautan, dan juga Lingkungan Selanjutnya mari kita lihat topik-topik dan judul seperti apa sih yang menarik perhatian juri Sehingga mereka bisa dijadikan sebagai medalis Novelty atau kebaruan apa yang mereka seguhkan di Kopsi 2021 Sehingga penelitian mereka bisa dikatakan sebagai penelitian yang inovatif Sebagai informasi, Kopsi 2021 mengangkat tema yaitu Inovasi Potensi Lokal untuk Pemulihan Indonesia Potensi lokal seperti apa nih yang diangkat oleh para medalis Yang ternyata dilirik oleh para juri Dan dianggap penelitiannya itu memberikan solusi bagi pemulihan Indonesia Yuk sama-sama kita lihat pemenangnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!